Disini enak ya Ren ya cuacanya ya Iya lah Iya Adem ya Iya Udah Ayo kita Udah 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 beres kok urusannya Iya iya Yuk sekarang juga pulang dong Langsung pulang ini Iya Yuk Udah Enggak Jadi Belum kakakak Kasih apa-apa Valid loginnya Simpan Coba kita disini dulu, Bu. Kita obrolin baik-baik. Mohon mengganggu waktunya sebentar, Bu. Sebelumnya mohon waktunya dulu ya, Bentar ya. Jadi mobil ini bermasalah, Bu. Masalah gimana? Masalah gimana? Di kantor kami, mobil ini udah telat berapa bulan? Sudah hampir mau lima bulan, Bu. Telatnya itu. Jadi, kata saya juga, mobil itu bermasalah. Bu bermasalah tetap lima bulan, kalian dari mana? Ya, kita dari pihak di kolektor. Pihak flashing, Bu. Kenapa pasang nonton mobil bermasalah lima bulan? Saya bukan ngerasa. Ngerasa saya, Ma. Jadi gini, Bu. Biar enak, saya jelasin dulu ya. Kami dari pihak flashing nih, Bu. Kami kan nggak mungkin, kalau misalkan kami ke sini, nggak bawa dari data. Sama... Sudah surat menarik, kalian ya. Nah, jadi kami dikasih surat, penarikan, berbentuk foto. Nah, ini kan fotonya ada nih, Bu. Nah, setelah kami cari-cari, ternyata mobil ini di sini, Bu. Dan ternyata mobil ini, yang kami cari itu bermasalah hampir lima bulan, Bu. Bu, ada apa sih, Bu? Ya, nggak tahu ini katanya mobil bermasalah. Tapi saya nggak ngerasa, nggak ngerasa bermasalah. Iya. Jadi? Kan datang mobil bermasalah, setelah lima bulan. Kan setiap pembayarannya itu kan ada resinya ya? Kalau Ibu benar-benar tidak merasa itu, coba bisa tunjukkan nggak resinya? Ada di rumah, nggak saya bawa-bawa. Betapa. Ada di rumah. Kan ya posisinya kan, kalau kita sampai ke rumah ibu kan nggak mungkin. Coba Ibu, tolong hubungi di rumah ada siapa aja. Surat-surat bapaknya mana, Pak? Surat-surat bapaknya? Itu data kita udah lengkap. Mana? Surat disini semua. Cek aja, Bu. Surat-surat tertulisnya? Nah, sekarang mah, zamannya teknologi canggih ya, jadi kita tuh udah jaman bawa data tulis tangan tuh udah nggak ada sehara-hara. Ya, dari HP ada, dari itu juga harus ada, kalian. Ada, tertulis. Ada. Meskipun teknologi canggih juga. Tuh. Saya mah udah nggak percaya kalau dari situ, mah. Ibu, jangan dulu. Dari situ ada. Ibu, ibu jangan merendahkan kita juga dong. Bukan merendahkan saya. Hah? Jangan main nggak percaya-percaya, cek aja dulu, Bu. Iya. Kan ini bener, PDF-nya ini, PDF-nya tuh. Udah tanya tuh PDF-nya, kalau nggak percaya, mah. Tapi saya nggak ngerasa, nggak ngerasa nunggak. Enggak. Kalau nggak ngerasa nunggak, coba mana buktinya? Kan tadi saya udah ngomong, ada di rumah. Kalau pendiri orang rumah, suruh tunjuk. Enggak, saya mah pengen lihat-lihat. Enggak. Lihat edikat kaliannya. Eh, edikat kaliannya. Mana? Nanti dulu, Bu. Saya ngejelasin belum selesai, Bu. Jangan main, jangan main moto-moto ngomongan, Bu. Ya jelas. Mobil kan ngerasa telat. Maaf, ini ya, Bang. Ini ngapain sih yang merah-merah, Bang? Udah, jangan gitu ke ini. Buat bukti aja. Iya. Buat bukti gimana? Buat bukti. Kalian resmi apa nggak resmi? Gitu lho. Artinya jelas resmi lah kita, Ma. Resmi-resmi. Nama kantornya ada di situ, ada tuh. PT Lebak Ceres ofisial. Tuh. Ya udah. Ya kalau resmi ya udah. Di HP ada, kalau dari itunya juga langsung harusnya ada. Ini PDF-nya. Jadi karena saya juga sekarang tulis tangan itu udah nggak jaman. Tulis tangan udah nggak jaman, Bu. Sekarang, Ma. Nggak jaman gimana? Harusnya ada. Tulis tangan ada, di HP juga harus ada. Gimana? Kemuanya seberat digital, Bu. Ya udah, sama abang sekarang print aja dulu. Coba lihat. Print gimana? Itu kan udah jelas PDF-nya, Pak. Ya kan suratnya pasti ke kamiin. Turat gimana? Ya ini kan datanya di PDF-nya. Masa nggak ngerisih? Masa nggak ngerisih? Masa nggak ngerisih? Ma, pengen tertulis. Print aja dulu. Kata saya juga sekarang. Masa tulis tangan itu udah nggak ada. Iya, PDF-nya kan bisa di print. Silahkan print dulu. Nggak usah di print lah ya. Di tempat kayak gini gimana mau nge-printnya kita? Bu, Ibu kan jelas nggak percaya nih, Bu. Ibu kan jelasin nggak percaya nih. Hah? Percaya nggak kalau misalnya kami bawa data ini? Ya saya juga nggak ngerasa. Nggak, Ibu percaya nggak intinya. Enggak, saya emang nggak percaya kalau ada HP. Begitupun kami sebaliknya. Kalau misalkan Ibu ada struk pembayaran, mah ya kami juga nggak percaya. Aku ada di rumah. Kami percaya nggak? Mau ke rumah. Hah? Gimana mau saya percaya? Kalau misalkan kita nggak di rumah. Kita itu saling percaya lah harusnya. Percaya gimana? Intinya saya juga nggak ngerasa. Nggak ngerasa buat apa? Sekarang begini aja, Bu. Biar sama semuanya enak nih ya. Nih, Ibu ikut dulu kami ke kantor. Nah, setelah Ibu ikut kami ke kantor. Nah, Ibu jelasin tuh di situ. Biar kami semuanya enak tuh. Ngomong apa? Ikut ke kantor. Kan lebih jauh dari rumah kami. Banding ke rumahnya dulu. Iya. Kalau biar ibunya takutnya nggak percaya sama kita, biar ibunya langsung ngomong aja ke atasan kita. Gitu, maksudnya. Kalau misalkan nggak mampu bayar, eh. Jangan rindu, Ibu. Maaf nih ya. Maaf nih ya. Kalau misalkan udah nggak mampu bayar, nggak usah soso-sosoan beli mobil, Bu. Aku nggak mampu bayar. Bahkan tiap bulan saya yang bayar, kalian kok nggak mampu bayar. Atau jangan nggak mampu bayar lah. Nggak mungkin ngomongin sih. Kalau mobil ini nggak bermasalah. Ibu dari tadi saya lihat. Mobil nggak bermasalah? Mobil nggak bermasalah? Bu. Ini giliran saya ngomong ya, Bu. Dari tadi, Ibu. Oke lah. Saya dengerin dulu. Oke. Tapi kan Ibu dari tadi ngebelah-belah mobil ibu. Hah? Kalau misalkan nggak mampu bayar. Gimana ya, Ren? Mobil nggak bermasalah. Lancar-lancar aja, tiap bulan datang-datang. Ini telah 5 bulan. Kalau nggak mampu masalah ya, Cita Minta buktinya, mana resi-resinya? Astagfirullahaladz. Dari tadi juga ada di rumah. Kalau resi-resinya. Kalau mau ayo ke rumah. Gini aja, kalau ke rumah kan lumayan jauh. Lumayan jauh. Ibu tinggal telepon doang di rumah. Suruh dipotohin doang. Gampang. Ya. Gak usah ribet-ribet sama kita mah ya. Nih. Kalau lebih praktis lagi ibu. Gak banyak waktu. Kan ini gak enak nih. Di pinggir-pinggir jalan ini. Udah saya semangat. Udah males nih. Udah baru kayak gini. Gak apa lagi di pinggir jalan. Gak apa. Ibu ditutupin mobilnya. Mau gitu boleh. Apa? Jadi ibu tuh setor disini aja langsung sama kita. Eh duit langsung? Gampang amat. Langsung ditanggap. Gak ada kayak gitu. Udah kalkulasin aja itu. Lintelat 5 juta. Di. Saya juga minta edekatnya gak dikasih. Kalau malah dari HP. Nanti dulu. Nih. Kan tadi saya udah ngomong. Kalau mas kan ibu gak mau ribet. Gak mau ke rumah. Gak mau ke kantor. Itu solusinya bu. Ya gak mau. Kalau membeber langsung disini. Iya. Yang kita leporin aja. Ini bukti ada loh. Gak bukti ada di video kan. Maling saya leporin aja ya Renia. Tadi ini main video-video apa maksudnya. Hah? Udah kalian jangan. Ya kalian mencurigakan. Mencurigakan kayak gimana. Apa yang suring apa? Emang kayak gimana di deprektor? Baru lihat penampilan bu. Udah. Udah jangan itu-ituin HP. Data-data penampilan. Pengennya yang tertulis saya mah. Jangan dari HP. Dari HP juga ada. Tertulisnya juga harus ada. Bu. Ibu kayak gak tau jaman sekarang semua jaman digital bu. Ibu norah ya. Ini mah gak mau nih. Minta struk. Kan ini video ada kan ya. Bukti ada ya. Sebagai siapa ibu. Ini tempat umum. Mau kamera siapapun boleh. Udah diarin ke papa viral juga. Bukti ada kita tinggal laporin aja ya Renia. Gampang. Bentar dulu bu. Maksudnya laporin gimana. Ibu mau ngelaporin siapa itu. Ini siapa-siapa kalian. Datang-datang mobil saya. Bermasalah liat-liat mobil saya kalian. Nama bapak siapa? Udah bang diam. Hah? Kita gak ada kesempat bang ya. Nama gak boleh. Udah serang-serang kuncinya. Serang kuncinya. Hei. Kok mau serang-serangin kalian gak sopan. Kok kayak gitu. Nah nama-nama. Bang. Nama abang siapa? Biar cepet kelar kan. Biar cepet kelar kan. Lagian setur gak mau. Bukan gak mau. Tiap bulan saya bayar. Kalian datang-datang kita timah pulang. Saya gak terima. Kalau gak di store emang. Ini mah kayak gini. Ini membanding kita laporin aja. Langsung lah. Bukti udah ada kan. Telepon aja. Gampang bukti ada kok. Iya. Saya telepon ini aja. Telepon pihak yang berwajib aja ya. Iya. Tadi bu. Yang apa bu. Halo pak. Ini. Ada yang apa. Nama bapak siapa? Bapak siapa? Banyak bacaat. Banyak bacaat. Gua masih berdebat gua. Kok gitu sih pak? Hah? Udah. Ntar besok saya ke rumah ya. Oh iya. Saya tungguin apa aja di rumah ya. Di rumah aja kita. Ngomongin apa aja. Ntar oonan berat mengurORT peranku. Ntar mongongin apa? Ntar baca di rumah. Saya mangkuk. Terima kasih. Tak illusion. Hihihi. Tadil. Udah mai nyasa seneng. Deputyيد.